Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai bagaimana cara melakukan pengisian BKD. Kita bisa share screen. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Pertama kita buka dulu menu sister-nya. Nah setelah itu kita klik layanan BKD. Kita tulis rekap kegiatan. Rekap kegiatan. Di sini ada dua menu. Ada yang semester ganjil dan genap. Kemudian di sini kita klik yang memang yang warnanya kuning ini. Artinya kita belum melakukan isi laporan kinerja. Dari setiap komponen ini kita perhatikan. Periode pengisian itu sampai tanggal 15 April 2022. Jadi jangan sampai melebihi 15 April 2022. Setelah itu pas saja yang diisi di dalam BKD. Pertama harus diisi di biodata, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus rektor, serta simpulan. Ini semuanya harus diisi. Kita mulai dari update biodata. Kalau biodatanya belum lengkap, maka yang harus dilakukan adalah mengisinya itu adalah di profil yang ada di data pribadi ini. Ini dilengkapi supaya nanti di sini akan ada. Misalnya di sini belum diisi jabatannya. Berarti jabatan fungsional itu saya belum isi. Kalau itu sudah diisi, maka di sini akan terisi. Setelah itu update, klik update biodata. Secara otomatis dia akan menarik dari sistem, sister yang utama. Kemudian pelaksanaan, kita klik pelaksanaan pendidikan. Oke, pelaksanaan pendidikan ini, ini datanya ditarik dari PDDK. Dari PDDK, leader PDDK, dan kita pun tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa kita lakukan adalah pertama langkah pertama, tarik kinerja dari portfolio. Jadi, arti dari tarik kinerja dari portfolio, ini artinya secara otomatis kita melakukan sinkronisasi dari semua data yang ada. Kita klik misalnya, tarik, ya tarik dari kinerja. Kita klik ini, kemudian kita diamkan. Tidak ada kinerja, oke, kita klikkan oke. Nah, di sini akan terlihat bahwa untuk yang pelaksanaan pendidikan, itu ada beberapa poin, ada mengikuti diklat. Nah, diambil dari menu yang di sister. Jadi, isi dulu sister-nya. Kalau misalnya ini mau terisi, berarti di bagian kualifikasi, yaitu diklat, kita klik diklat, ini harus diisi. Di sini telia kosong karena memang belum diisi, terkait dengan diklat. Jadi, coba kita back lagi ke sini. Nah, jadi setiap yang kosong, itu artinya berarti di PDDK, atau di sister utama kita itu belum diisi. Nah, kemudian di sini pelaksanaan pengajaran. Nah, ini sudah diisi. Ini pun langsung dari PDDK. Nah, ini belum ada bukti ajar. Ini warnanya masih merah. Kalau warnanya masih merah, itu berarti belum ada bukti ajar yang kita upload. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita klik di sini. Nah, setelah itu, ini SK pendidikan, tanggal SK ini masih kosong. Ini artinya tim admin PDDK itu belum isi. Nah, setelah itu kita choose file. Nah, ini bisa diambil dengan kita melihat form 05-06 yang dimiliki oleh setiap PG. Kita tulis saja keterangan dokumennya di sini. Nanti simpan dokumen. Nanti yang berwarna merah tadi, itu pastinya akan menjadi berwarna biru. Kita lanjut. Nah, ini juga pelaksanaan pendidikan. Bimbingan mahasiswa. Ini pun kita klik itu dari mana. Nah, ini adalah dari sini. Cuma ini juga belum di tahu ya. Kenapa kok dia belum menarik? Mungkin nanti akan kita pelajari lebih jauh lagi. Nah, kita lanjut. Ini sampai semuanya terisi. Nah, ini tinggal klik saja. Tarik data dari portfolio. Artinya misalnya data sharing ini. Data sharing ini, itu kita klik. Nah, ini kita klik dari sini. Nah, itu dia ambil dari sini. Nah, kenapa dia ini tidak menarik data dari sini? Karena untuk yang BKD yang sekarang, itu diambilnya dari periode ini. Pengisiannya, periodenya adalah dari data Desember sampai bulan Maret sekarang. 2021 sampai 2022. Jadi, mungkin tidak tertarik datanya ya. Data sharing. Oke, kemudian berikutnya adalah kita klik penelitian. Pelaksanaan penelitian juga kita tulis. Ini semuanya kita ambil saja dari yang sudah kita isi pengambilan. Begitu pula dengan penunjang, tinggal diklik saja. Ini sudah diisi karena sebelumnya telnya sudah mengisi di pelaksanaan penunjang. Penunjang ini belum diisi ya. Padahal tinggal mengisi saja di SK-nya. Nah, nanti coba diperhatikan. Nah, ini yang harus kita isi. Wajiban khusus lektor. Kalau misalnya sudah lektor, maka syarat minimumnya harus menulis satu buah buku. Ini harus ada. Kemudian menulis publikasi ilmiah. Telnya sudah 19, jadinya aman. Tapi yang buku itu belum saya tulis. Nah, kalau itu sudah, maka nanti akan kita ke simpulan. Nah, simpulan di sini akan terlihat bahwa batasan yang harus kita lakukan adalah minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Ada tulisannya M. M itu artinya memenuhi. TM artinya tidak memenuhi. Jadi, caranya harus kita lakukan supaya semuanya statusnya adalah M, bukan TM. Nah, ini kan pelaksanaan penunjang tidak boleh kosong. Nanti tinggal diisi saja. Kemudian di sini kriteria pelaksanaan penunjang ini masih boleh ya. 18 SKS dia masih M. Nah, kalau di sini, di sini tidak memenuhi karena 22 SKS. Artinya apa? Artinya di pelaksanaan penelitian ini 18 SKS terlalu banyak. Padahal, kita tidak boleh lebih dari 16 SKS, dari total kinerja kita. Sementara kita di sini telnya 22,5 SKS. Jadi, harus dikurangi. Nah, caranya menguranginya dari mana? Dari pelaksanaan pendidikan dan penelitian. Nah, di sini di pelaksanaan pendidikan dan penelitian. Coba kita klik ya. Nah, di sini kan, ini katanya, katakanlah misalnya di sini ada berapa SKS. Ada 12 SKS. Nah, ini kita bisa ubah statusnya. Ini kita klik selesai. Kita ubah saja beban lebih. Nah, di sini beban lebih. Jadi, kita klik nanti akan mengurangi jumlah di simpulan ini. Sehingga nanti total kinerjanya bisa di angka 16 SKS. Demikian, selamat mengisi BKD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.